Lahan seluas kurang lebih 2 hektare tempat penyimpanan material bahan baku kertas bekas milik PT. Ciwi Kimia yang berada di Dusun Tadu, Desa Singkalan, Balong, Bendo, Sidoarjo, Senin Petang, terbakar. Titik api diketahui saat api sudah membesar karena kondisi barang tumpukan bahan baku kertas yang sudah pengering ditambah dengan angin kencang sehingga menyebabkan api dengan cepat membesar dan meluas. Untuk memadamkan api, setidaknya belasan unit mobil pemadam kebakaran dari pabrik Ciwi Kimia dan Pemkap Sidoarjo serta Bojokerto berusaha untuk memadamkan titik api. Terhitung untuk padamkan nyala api, sebanyak 10 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk melakukan pemadaman. Salah satu saksi mata mengaku dirinya pertama kali melihat kebakaran awalnya berupa awan pekat, di mana tidak berselang lama kemudian api muncul dan cepat membesar hingga menghanguskan area lahan yang terbakar. Kebakaran ini adalah yang terbakar kertas karton awalan, jadi cacat-cacat kertas karton itu mengingat cuacanya kemarau dan juga tumpukannya kertas ini banyak sekali, areanya luas dan didukung dengan angin kencang sehingga penyebaran kebakaran ini sangat cepat merembet sekali dan ini dimungkinkan untuk pembahasan 1-2 hari ini baru bisa padam mengingat banyaknya tumpukan kertas karton yang terbakar ini. Dan kita tahunya tadi sekitar jam 17.20 dari warga sekitar sini mengetahui adanya kebakaran ini sehingga kami juga karena partisipasi mengamankan jangan sampai ini merembet ke pekarangan orang kampung maupun di tempat lain, sehingga hanya di lingkungan ini saja. Penyebab kebakaran sendiri hingga kini masih diselidiki oleh pihak kepolisian Polrestasi Doarjo. Begitu juga dengan kerugian yang ditimbulkan masih belum bisa ditentukan dan masih dalam penanganan lebih lanjut oleh pihak yang berwajib.